selamat menikmati untuk mengatasi bocor pada pertemuan antara dinding dengan kanopi atau seng seperti ini jadi akan saya coba membuat ini kebetulan kalau hujan ini sering bocor gitu ya jadi akan saya coba tambah atau buat caranya supaya jangan bocor nah yang perlu kita siapkan untuk hal ini ini ada kasa penguat ya jadi ini sebentuk kain yang berbentuk kasa gitu ya ini seperti kasa misalnya ada 3 1, 2 kemudian ini ada 3 harganya kurang lebih sekitar 17 ribu per bungkus ini dengan panjang 10 meter nah yang kedua adalah cat anti bocor ya atau mungkin pelapis anti bocor yang ketiga adalah kuas seperti ini teman-teman oke untuk mempermudah pekerjaan kasanya saya potong pendek-pendek seperti ini ya nah kemudian kasa ini kita olesi dengan cat anti bocor ya seperti ini ya di permukaan atas atau mungkin kita buat secara menyeluruh seperti ini kenapa dipotong-potong kecil karena ada lekukan seng itu sehingga nanti kita lebih gampang untuk menyesuaikan kalau terlalu panjang agak susah jadi saya potong-potong kecil seperti ini pendek seperti ini kemudian saya olesi pada permukaan atasnya kemudian di dinding ya di dinding seperti ini kita olesi juga catnya ya seperti ini teman-teman nah kemudian yang kita cat bagian permukaan kasat tadi kita tempel kepada ke dinding seperti ini nah karena ada lekukan di sengnya ini perlu harus kita sesuaikan kalau enggak sulit kita untuk membentuknya sesuai dengan alur sengnya jadi saya harus gunting seperti ini pada bagian lekukannya ya seperti ini teman-teman ya jadi hampir di semua lekukannya kita potong supaya gampang untuk membentuk nah seperti ini ya oke memang harus sabar ya karena ini banyak lekukan dan kemudian juga kita bekerja di bawah terik matahari ya jadi cukup panas kemudian saya oles seperti ini lagi bagian kasanya nah bagian kasat kita oles seperti ini nah untuk menutup celah-celah dari potongan yang kita buat tadi pada lekukannya kita ambil lagi kasat ya ambil kasat lagi ini kita cat dulu seperti ini kita potong kasat kecil-kecil lagi nanti ya supaya bisa ketutup nah kita olesin dulu semuanya pada permukaan ini nah kita ambil kasat yang kecil seperti ini ya kita ambil kasat yang kecil kemudian saya potong sesuai dengan kebutuhan ya pada lekukan yang kita potong tadi nah ini saya ambil kecil-kecil seperti ini nah kemudian saya tempel pada bagian yang masih kelihatan celah seperti ini nah setelah kita tutup dengan kasat yang kecil ya perlu hati-hati jangan sampai yang bocor kemudian ini kita oles lagi dengan cat anti bocornya ya seperti ini sehingga permukaan tertutup semua dan tidak ada celah yang bisa air bisa masuk ya seperti ini teman-teman ya oke ini selesai bagian ini kita pindah lagi nanti ke celah yang berikutnya oke nah dan hasilnya seperti ini teman-teman teman-teman saya tunjukkan lebih dekat ya kameranya seperti ini ya jadi ini celah antara dinding dengan kanopi atau seng ini sudah ketutup semuanya seperti ini teman-teman nah apalagi kalau sudah kering ini sudah tidak akan bocor lagi oke saya kira itu teman-teman terima kasih telah singgah dan menonton video ini semoga bermanfaat selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati